Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Guru Sekumpul Apa sajakah pesan-pesan beliau? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Abah Guru Sekumpul Beliau adalah ulama besar asal Kalimantan yang namanya begitu masyur di seluruh Nusantara. Sosok yang bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini telah menjadi ulama besar, yang sosoknya begitu dihormati dan dikenal hingga ke pelosok negeri. Abah Guru Sekumpul termasuk ulama yang menghindari popularitas. Beliau lebih menyukai humul, atau tidak ingin tenar. Sehingga, beliau lebih suka sosoknya tidak diketahui orang lain. Meski begitu, namanya tetaplah masyur di mana saja. Dan masyarakat sendirilah yang mempopularkan sosok beliau. Guru Ijai, atau panggilan lain dari Abah Guru Sekumpul, kini beliau telah tiada. Sosoknya telah meninggalkan ahlak dan keteladanan, yang dapat menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mengenalnya, khususnya para murid dan jamaahnya. Salah satu cara mengambil hikmah dari Abah Guru Sekumpul adalah, dengan menyimak nasihat-nasihat beliau yang terabadikan sampai sekarang. Nasihat tersebut berupa kata-kata mutiara, yang dapat menyejukkan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Berikut ini telah kami rangkumkan kumpulan kalam hikmah dari Abah Guru Sekumpul. Supaya mati kita dalam keadaan beriman dan husnul khotimah adalah, jangan sekali kali kita melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Sakarotul maut itu mudah, bagi orang yang rajin membaca istighfar. Ciri orang yang cinta adalah, yang didengarnya cuma ucapan kekasihnya. Dan yang disebut cuma nama kekasihnya. Kita takkan pernah bisa berkawan, selama kita masih memandang dosa daripada kawan kita. Oleh sebab itu, pandanglah diri dahulu sebelum memandang diri orang lain. Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain. Padahal, sifat yang dipuji orang itu tidak ada padanya. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah, menganggap itulah hari raya bagi dirinya. Karena, dosanya dibersihkan oleh Allah. Ciri orang tawadu, atau rendah diri, ialah mau menerima kebenaran, meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil. Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka Jahanam sudah menunggu di akhirat. Hendaknya orang memikirkan dunia sekedar perlunya saja. Perbanyaklah beribadah sebelum nikah, supaya keturunan kita hidupnya nyaman. Sekecil atau seringan apapun sunnah nabi, di situ ada sir, atau rahasia hikmah di dalamnya. Supaya mati kita dalam keadaan beriman dan husnul hotimah adalah, jangan sekali kita melihat kekurangan, dan keburukan orang lain. Hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat, ialah dengan memperbanyak sholawat. Aku dijalankan guruku, di jalan sholawat. Maka aku juga menjalankan muridku di jalan sholawat, memperbanyak baca sholawat. Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majlis orang soleh. Bangunlah walau sebentar, supaya mendapatkan madat mereka. Karena pada jam itu semua awliya bangun mendoakan muslimin dan muslimat. Menutup aurat wajib hukumnya. Dan menutupi kemuliaan diri lebih wajib hukumnya. Biasa-biasa sajalah jadi orang itu. Jika kita ingin kehilangan sesuatu, itu tandanya Allah menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Sebagai contoh, misalnya TV hilang di rumah, mungkin TV itu subhat, atau kita membelinya tidak berakat jual-beli. Teman seperti itu juga, Allah memisahkan kita dengan teman kita itu, mungkin teman kita itu nantinya membuat, atau memberi pengaruh kita tidak baik. Bila tidak penting tidak usah keluar rumah. Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat. Perbanyaklah membaca solawat, membaca Al-Quran. Jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat-ingat akan mati, harta diwarisi keluarga. Jasad diwarisi cacing. Ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta. Hanya dosa yang kita bawa. Maka, syafa'at Rasulullah yang kita dambakan. Ibadah orang arif dillah cuma menzuhirkan mahabbah kepada Allah saja. Bukan karena mengharap syurga atau takut masuk neraka. Timbulnya keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali, karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah. Jalan paling cepat wasil, atau jalan sampai mencapai makrifat kepada Allah dan Rasulullah adalah, menyenangkan Rasulullah dan Guru. Ada dua hal yang utama yang dapat menyenangkan Rasulullah. Pertama, hadir majwis ilmu dan mengamalkan ilmu. Kedua, memuji, mencintai, dan menyayangi Rasulullah. Termasuk ahlul baik keturunan Rasulullah, ulama, dan guru. Tidak ada jalan untuk selamat di akhir zaman ini, melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali. Baik yang masih hidup, maupun sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah yaitu, mencintai, membantu, bersilatur rahim, hadir majlis, mengamalkan segala ilmu, wiridan, dan nasihat mereka. Ziarah kekubur mereka, apabila sudah wafat. Usahakanlah dirimu ada di hatinya wali. Karena hati wali selalu dipandang Allah dengan hujanan rahmatnya. Jika kamu ada di hati mereka, maka kamu pun mendapat hujanan itu. Di antara obat penerang hati adalah 1. Berbaik sangka kepada Allah 2. Baik sangka kepada Rasulullah 3. Baik sangka kepada awliya Allah 4. Baik sangka kepada orang Islam 5. Selalu bersyukur dengan apa yang ada Barang siapa cinta orang soleh dan membesarkannya, maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh. Supaya disayangi para awliya Allah, yaitu, sering-sering kirim al-fatihah kepada mereka. Aku selalu berada di dalam roh pecinta-pecintaku. Apabila ada rasa rindu di hati kalian, berarti aku mawjud sudah di batin kerinduan kalian. Bacaan ketika Abah sekumpul minum obat dan minum air putih. Bismillahirrohmakin Nawaitus Syifa b'barokatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Supaya hidup penuh barokah, sayangilah, dan cintailah para awliya Allah. Menyukuri ilmu dengan mengamalkannya. Mensyukuri amal dengan ikhlas. Dan menyukuri ikhlas dengan istiqomah. Supaya tidak hancur di dalam kubur adalah mencintai awliya. Dengan cara, sering membaca riwayat mereka. Apapun pekerjaannya, jadi PNS, pedagang, pengajar, buruh, atau guru, usahakanlah kalau bisa seminggu sekali duduk di majlis ilmu. Berkumpul dengan para ulama dan para habaib untuk menuntut ilmu agama. Karena, inilah jalan yang paling diridah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kalam-kalam hikmah dari Sang Waliullah, Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah kumpulkan kita dengan para walinya di dunia dan akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para wali Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisah beliau. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allahu alam bisawab Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.